Intro Hai semua, selamat datang kembali di Nonton with Mr. A Setelah kemarin Mr. A perang sengit dengan WB di Jati Society World War II Kali ini kita akan membahas animated movie Batman berjudul The Dark Knight Return Salah satu film Batman dengan premis yang cukup unik Dimana Batman yang kita kenal kali ini diceritakan sudah tua dan baru kembali dari pensiunnya So, seperti biasa, spoiler warning buat kalian dan mari kita mulai Bersetting 10 tahun setelah kematian Jason yang memaksa Batman pensiun Kini kejahatan di kota Gotham makin meningkat khususnya disebabkan oleh sebuah kelompok penjahat bernama The Mutant Gang Malamnya di kota Gotham, Bruce dan Gordon yang sudah tahu identitas Batman merayakan 10 tahun keberhasilan Bruce pensiun sebagai Batman Disana mereka juga membahas Gordon yang akan pensiun serta Mutant Gang yang semakin merajalela di Gotham Selanjutnya saat Bruce berjalan pulang dari perayaan tadi, ia mulai mengingat masa lalunya khususnya Setelah melihat sebuah koran berisikan berita pembunuhan dengan gambar kalungnya mirip seperti milik ibunya Selanjutnya saat Bruce tertidur, ia juga mengalami mimpi-mimpi tentang masa kecilnya yang membuatnya mengingat masa lalunya sebagai The Batman Paginya di Arkham Asylum, Harvey Dane atau Two-Face mendapatkan operasi plastik yang membuat mukanya kembali utuh Dan Joker juga dirawat di sana namun mengalami kondisi bernama katatonia akibat dari pensiunnya Batman Selanjutnya karena operasi plastik Harvey berhasil, ia dan kedua dokternya mengadakan sebuah konferensi pers untuk meminta kepada warga Gotham untuk menerima kembali Harvey Namun konferensi tersebut adalah kali terakhirnya Harvey terlihat sebelum akhirnya menghilang Bruce yang melihat berita tentang kacaunya Gotham mulai kembali teringat tentang kematian orang tuanya serta mulai dibayang-bayangi oleh persona Batmannya Ia pun pada akhirnya memutuskan untuk kembali menjadi Batman setelah berhasil pensiun selama 10 tahun Ia menyelamatkan seorang wanita dari pembunuhan, menyelamatkan Carrie Kelly dan temannya Michelle yang akan jadi target The Mutant Gang Serta menangkap sekelompok perampok yang sebelumnya merampok Bang Namun setelah berhasil menangkap para perampok tadi, Batman mendapatkan petunjuk tentang keterlibatan Harvey dalam aksi tersebut Selanjutnya karena usianya sudah tua, Bruce pun pada akhirnya harus diurut oleh Alfred karena aksi-aksinya sebelumnya Di lain tempat, pengacara salah satu tersangka perampokan sebelumnya menekankan kepada Gordon jika kliennya tidak bersalah Dan pengacara tersebut juga meminta Gordon untuk melepaskan kliennya tersebut Gordon pun langsung mengabulkan permintaannya, namun tersangka tadi tidak mendapatkan perlindungan apapun dari polisi Malamnya saat tersangka perampokan tadi kembali ke apartemennya, Batman langsung datang untuk mengintrogasinya dan menanyai keterlibatan Harvey dalam perampokan sebelumnya Kembali ke Gordon, setelah anak buahnya memberikan berkas kasus baru Ia memutuskan untuk memanggil Batman dengan menyalakan kembali bad signal agar orang-orang di kota Gotham juga tahu tentang kembalinya Batman Setelah Batman sampai, Gordon memberitahu jika Two-Face berhasil mencuri dua helikopter militer Batman yang mendengarnya pun memberitahu Gordon jika sekarang Two-Face membalut seluruh wajahnya dengan perban yang mengindikasikan jika sekarang Two-Face telah sepenuhnya dikuasai oleh sisi gelapnya Dan setelah mengamati, Batman berpendapat jika Two-Face akan melancarkan rencananya besok malam Dan karena Two-Face membawa dua helikopter, maka targetnya pasti sesuatu yang sangat besar Dan Batman berasumsi jika target dari Two-Face adalah Gotham Life Building Akibat dari aksi-aksi baru Batman, pemberitaan di TV Gotham pun mulai dipenuhi dengan topik-topik dari Batman Dan para warga pun terbagi menjadi dua kubu, ada yang mendukung dan ada juga yang menolak kembalinya Batman Bahkan pemimpin dari The Mutant Gang juga memberikan respon atas kembalinya Batman Karena pemberitaan Batman yang marak di stasiun TV Gotham, Joker yang sedang mengalami kata Tonya mulai dapat sedikit bergerak Esok malamnya di Gotham Life Building, Batman mulai bersiap-siap untuk kedatangan Two-Face dan kedua helikopternya Selanjutnya setelah menarik perhatian warga, Two-Face langsung membajak antena siaran Dan menyiarkan ke seluruh Gotham jika dirinya berada di Gotham Life Building bersama dua bom di masing-masing helikopternya Ia mengancam akan meledakkan menara Gotham kecuali jika pemerintah memberikannya uang dalam waktu 22 menit Setelah siaran tersebut selesai, Batman pun langsung memulai aksinya Setelah menjinakan bom di salah satu menara, Batman langsung bergegas ke menara sebelah untuk menggagalkan rencana Two-Face Yang disinyalir ingin bunuh diri bersama dengan orang-orang Setelah Two-Face berhasil dipojokan, Batman langsung merobek perban yang ada di kepalanya Namun ternyata muka Two-Face masih sama seperti sebelumnya Harvey pun menjelaskan jika usaha dari para dokter di Arkham tidak berhasil menyembuhkannya Ia menganggap jika dirinya masih menjadi Two-Face seperti dulu, bahkan dengan dua sisi jahat yang sama Di lain tempat, karena melihat berita-berita tentang Batman dan asli heroik Batman saat menelamatkannya Carrie Kelly, yang diselamatkan Batman sebelumnya, termotivasi untuk menjadi Robin dan pergi ke jalan untuk menumpas kejahatan sama seperti Batman Selanjutnya, berita memberitakan tentang penculikan Kevin Ridley, pewaris dari keluarga Ridley yang diculik oleh The Mutant Gang Di tempat persembunyian The Mutant Gang, Batman tiba-tiba datang untuk menyelamatkan Kevin dari genggaman mereka Batman berhasil menyelamatkan Kevin dengan mudah dan langsung menginterogasi salah satu anggota The Mutant Gang Di mana mereka mendapatkan senjata yang mereka gunakan Di Gotham Army Base, Batman diam-diam menyusup ke kantor General Briggs yang ternyata menjual senjata-senjata ke para The Mutant Gang Karena dirinya membutuhkan uang untuk mengobati istrinya Di lain tempat, Carrie atau Robin, diam-diam menguping pembicaraan The Mutant Gang yang akan berkumpul di tempat pembuangan Robin pun pergi ke sana dan saat di sana, ternyata Batman telah datang ke sana menggunakan sebuah Batemobile yang bentuknya mirip dengan Tank Di pembuangan tersebut, mimpin dari The Mutant Gang yang disebut sebagai Mutant Leader Memberitakan seluruh anak buahnya untuk menyerang markas polisi Gotham Tapi tiba-tiba, Batman dengan Tank-nya datang dan langsung menyerang mereka Pertempuran pun terjadi di sana dan Robin yang melihatnya pun juga ikut andil dalam pertempuran tersebut Batman berhasil mengalahkan seluruh The Mutant Gang Kecuali pemimpin mereka yang menantang Batman untuk duel 1 vs 1 Batman pun menerima tantangannya dan mereka berdua pun langsung bertarung disaksikan oleh Robin yang sedang sembunyi Namun ternyata Mutant Leader berhasil mengalahkan Batman dan mencoba untuk membunuhnya Robin yang melihatnya pun langsung bergegas datang membantu Batman dan Mutant Leader pun pada akhirnya berhasil dikalahkan Setelah itu, Robin yang melihat Batman terluka langsung membantu Batman untuk kembali ke Batmobile-nya Di sana, Alfred langsung memeriksa keadaan Batman dan karena sifat Carrie yang pemberani Batman pun memutuskan untuk membawanya ke Batcave dan merekrutnya menjadi Robin Setelah sampai di sana, Batman langsung pergi ke pelosok gua untuk mempertanyakan dirinya sendiri Khususnya ke persona Batman-nya Selanjutnya, berita TV Gotham menyiarkan tentang tertangkapnya pemimpin The Mutant Gang Serta sebagian besar anggotanya akibat dari penyerangan Batman sebelumnya Setelah itu, karena wali kota Gotham menganggap Gordon gagal mengatasi The Mutant Gang Ia pun memutuskan untuk mencabut status komisaris Gordon dan membuatnya pensiun dari jabatannya Wali kota Gotham juga memperkenalkan Ellen Yandel, salah satu kapten dari kepolisian Yang nanti ditunjuk sebagai pengganti Gordon Selanjutnya, wali kota Gotham pergi ke penjara ditemani oleh Gordon untuk menemui The Mutant Leader Dengan niat untuk melakukan negosiasi di sana Namun, akibat dari wali kota menolak ditemani saat di ruangan dengan Mutant Leader Ternyata Mutant Leader langsung membunuh wali kota sesaat setelah mereka berdua ditinggal dalam satu ruangan Dan karena terbunuhnya wali kota, wakilnya pun sekarang ditunjuk sebagai wali kota baru Gotham Di Batcave, Batman menyusun rencana untuk menangani para The Mutant Gang Ia membuat Robin menyamar menjadi anggota The Mutant Gang Dan memerintahkannya untuk menggiring seluruh anggota Mutant Gang yang tersisa menuju saluran pembuangan di sungai barat Robin pun melakukan tugasnya dengan baik dan berhasil meyakinkan para The Mutant Gang untuk pergi ke saluran pembuangan Setelah seluruh Mutant Gang berkumpul, Batman pun langsung menghubungi Gordon untuk menjalankan rencananya Dan karena mustahil untuk menangkap seluruh anggota Mutant Gang Batman pun berencana untuk mempermalukan Mutant Leader di depan seluruh anak buahnya Rencana pun dijalankan dan diawali dengan Jim dengan sengaja membebaskan Mutant Leader Dan membuatnya kabur melewati saluran pembuangan Mutant Leader pun berakhir di tempat yang Batman inginkan Dan saat di sana, Batman langsung bertarung dengan Mutant Leader di dalam kobangan lumpur Agar memperlambat gerakan Mutant Leader Batman pun berhasil mengalahkan Mutant Leader Dan membuat para anak buahnya terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil Dan salah satunya adalah Son of Batman, sebuah kelompok vigilante yang terinspirasi oleh Batman Setelah menyelesaikan kasus The Mutant Gang sebelumnya Masa jabatan Gordon pun akhirnya berakhir dan akan digantikan oleh Ellen Yandel Yang diperkenalkan oleh wadikota sebelumnya Dan di Arkham Asylum, Joker terlihat mulai pulih dari katatonianya Tiga bulan kemudian, Joker yang terus-terusan melihat berita tentang Batman Mulai mendapatkan kembali gairah hidupnya dan mulai sembuh dari katatonianya Selanjutnya, Joker berpura-pura menyesali masa lalunya Dan membuat Dr. Walper yang kasihan mengajak Joker untuk tampil di TV Dengan niat untuk menceritakan kisahnya Selanjutnya, Joker memanggil salah satu mantan bawahannya yang bernama Abner Untuk merekrutnya kembali Dan memintanya membawakan lipstick hipnotis Ivy Sebagai pelengkap untuk rencana pelariannya Di lain tempat, karena pemerintah Amerika merasa dipermalukan atas aksi baru Batman Presiden pun langsung memanggil teman lama Batman yaitu Superman Dan menugaskannya untuk menghentikan aksi dari Batman Kembali ke Gotham Sebuah geng baru yang dipimpin oleh Bruno Mantan anak buah Joker Menjadi target baru bagi Batman Karena ia curiga tentang rencana Joker yang akan tampil di TV Namun saat Batman berusaha untuk menginterogasi Bruno Superman tiba-tiba datang untuk berbicara tentang kembalinya Batman Namun karena ia sibuk Batman pun meminta Superman untuk datang lagi ke tempatnya Superman pun menyetujuinya dan langsung pergi dari sana Di lain tempat, para pejabat Gotham Datang ke sebuah restoran untuk menghadiri serah terima jabatan Ellen Yandel Yang akan menjadi komisaris baru Gotham Di sana, Ellen yang baru menjadi komisaris Langsung membuat surat perintah resmi untuk menangkap Batman Paginya di kediaman Wayne Superman memperingatkan Batman untuk kembali pensiun Seperti isi dari perjanjian 10 tahun yang lalu Dan jika Batman menolak Maka Superman terpaksa harus turun tangan Di Kortomartese, militer Amerika dikerahkan untuk mengambil setelah mempertahankan pulau tersebut dari Uni Soviet Dibantu oleh Superman yang telah menjadi antek-antek pemerintah setelah bubara Justice League 10 tahun yang lalu Kembali ke Gotham, para polisi yang masih tidak percaya kepada Joker Mengatur parimeter di sekitar gedung satuan TV yang mengundang Joker Batman dan Robin pun juga datang ke sana untuk menangkap Joker Namun para polisi menghadang aksi mereka dan terjadilah pertempuran di sana Di saat yang bersamaan, Abner, anak buah dari Joker Mengirim dua buah boneka miliknya untuk menjalankan rencana pelarian Joker Joker yang sedang diwawancarai Tiba-tiba langsung membunuh Dr. Wolper Dan kedua boneka milik Abner sebelumnya Langsung menyebarkan gas beracun yang membunuh seluruh orang yang ada di studio Dalam keadaan tertawa Kembali ke Batman, karena polisi berhasil memojokannya Batman pun memilih untuk mundur Dan saat ia mendapatkan info jika Joker telah kabur Batman pun memutuskan untuk kembali ke Batcave Di lain tempat, ternyata Joker pergi menemui Selina Kyle Yang sekarang telah menjadi seorang mucikari Ia menghipnotis Selina dengan lipstiknya Dan meminjam salah satu pekerjanya untuk menghipnotis salah satu anggota Kongres Anggota tersebut berhasil dihipnotis Dan langsung menyerukan serangan nuklir ke Kortomartese Sebelum dirinya terjatuh dari atas gedung Batman yang melihatnya pun langsung pergi ke tempat Selina Setelah mendengar jika anak bos Selina lah yang menghipnotis anggota tersebut Setelah Batman melamatkan Selina dan menemukan petunjuk jika target selanjutnya adalah festival Tiba-tiba para polisi langsung datang menggerobok mereka Batman dan Robin pun lari dari sana dan langsung pergi menuju festival Di sana, Batman langsung melawan Joker Sedangkan Robin pergi menghadapi Abner Batman mengejar Joker sampai wahana Tunnel of Love Dan saat di sana, Joker berhasil menusuk Batman beberapa kali Dan Batman langsung meresponnya dengan mematahkan leher dari Joker Patahan tersebut tidak membunuhnya Namun Joker memilih untuk membunuh dirinya sendiri Agar Batman dicap sebagai pembunuh Selang beberapa lama, polisi Gotham mulai berdatangan ke sana Batman pun mengalihkan perhatian para polisi dengan membakar tubuh Joker Dan langsung meledakan wahana tersebut agar Robin dapat menjemputnya Batman pun berhasil kabut dari sana Walaupun dengan luka tusuk yang cukup parah Di lain tempat, karena Kortomatis telah dikuasai pihak Amerika Uni Soviet pun memutuskan untuk menggunakan cara terakhirnya Yaitu mengirim sebuah rudal nuklir Superman pun langsung menghadangnya dan membawanya keluar dari atmosfer Nuklir tersebut meledak di sana Namun berimbas dengan terciptanya gangguan elektromagnetik yang melumpuhkan seluruh listrik di Amerika Superman yang head to head dengan ledakan nuklir tadi Mengakibatkan seluruh tubuhnya terluka parah Dan membuatnya harus menyerap energi matahari yang ada di tanaman Setelah itu, Batman yang baru siuman dan melihat seluruh listrik padam akibat gangguan elektromagnetik Langsung menduga jika Gotham akan menjadi pusat kekacauan Ia pun langsung pergi bersama dengan Robin untuk menemui Son of Batman Setelah berhasil menemukannya Batman pun langsung memerintahkan para Son of Batman untuk mengamankan Serta mengatur kota Gotham di bawah perintahnya Saat Gotham mulai kacau akibat orang-orang mulai beringas Batman dan para Son of Batman langsung turun ke jalan dan mengamankannya Karena aksinya tersebut, kota Gotham pun menjadi kota teraman di seluruh Amerika Setelah selesai di jalan, Batman mendapatkan tamu seorang teman lama yaitu Oliver atau Green Arrow Yang langan kirinya telah buntung akibat dari pertarungannya dengan Superman dulu Karena Green Arrow menolak untuk pensiun Kedatangan Green Arrow di sana bertujuan untuk meminta Batman melibatkannya jika Batman akan bertarung dengan Superman Di lain tempat, Superman yang mulai sedikit pulih Diminta oleh Presiden Amerika untuk mengurus Batman karena telah mempermalukan pemerintah sekali lagi Superman langsung menantang Batman untuk bertarung saat Batman sedang mengajari Robin berkuda Selanjutnya, Batman pun menyetujuinya dan langsung bersiap dengan armor exoframe-nya Serta menjalankan rencana terakhirnya Ia dan Robin datang ke Krem Alley yang sudah devakuasi Dan setelah sampai, Batman langsung memulai rencananya setelah Alfred menyalakan protokol penghancuran Batcave Setelah itu, Batman pun langsung bertarung dengan Superman Saat Superman sibuk bertarung dengan Batman Batman dari kejauhan Green Arrow tiba-tiba datang dengan membawa sebuah Kryptonite Arrow dan langsung melesatkannya ke arah Superman Superman pun melemah dan Batman pun langsung menghajar Superman untuk memberikannya ingatan jika Batman pernah mengalahkannya Setelah itu, saat Superman melihat jantung Batman, ternyata data jantungnya mengalami keanehan dan tiba-tiba Batman langsung terkena serangan jantung Batman pun tewas bersamaan dengan hancurnya Batcave serta Wayne Manor yang disaksikan oleh Alfred yang juga membuatnya tewas karena stroke Setelah itu, seluruh dunia pun langsung shock karena ternyata identitas asli dari Batman adalah Bruce Wayne Bruce Wayne pun dimakamkan dan dihadiri oleh sejumlah orang Namun, saat Clark Kent atau Superman pergi dari pemakaman tersebut, ia mendengar suara detak jantung serta melihat Carrie Kelly datang ke pemakaman tersebut membawa sebuah sekop Clark Kent sudah tahu apa artinya pun memilih untuk membiarkannya Setelah itu, di sebuah gua, Oliver bersama para son of Batman didatangi oleh Bruce yang ternyata memasukkan kematiannya Mereka semua pun mulai membangun kembali Batcave serta membentuk sebuah kelompok baru untuk melanjutkan perang melawan kejahatan Dan The Dark Knight Returns pun tamat Nah, buat kalian yang bingung kenapa Justice League harus bubar dan para hero dipasah pensiun? Jadi, dikutip dari DC fandom hal tersebut karena Batman dan Robin ini melakukan aksinya terlalu brutal Jadi, para warga publik di Gotham terlalu takut kepada Batman dan memaksa pemerintah buat bubarin superhero Pemerintah pun mengeluarkan perjanjian untuk mempensiunkan para superhero dan disetujui oleh sebagian besar superhero Kecuali Batman dan Green Arrow Tapi, setelah kematian Jason di tangan Joker, akhirnya Batman pun dipaksa pensiun Sedangkan Green Arrow harus berhadapan dengan Superman yang telah menjadi antek-antek pemerintah Dan berakhir dengan hilangnya tangan kiri Green Arrow di tangan Superman Dan buat kalian yang bingung gimana Batman memasukkan kematiannya Jadi, setelah Superman nantang Batman buat duel Kan si Batman ini nenggak satu pil Nah, pil itulah yang nanti bikin Batman kena serangan jantung Dan menghentikan detak jantungnya sampai pemakaman So, itu aja Thanks for watching Jangan lupa like, comment, dan subscribe Dan jangan lupa follow Instagram Mr. A juga di at nwmr.a So, saya Mr. A, bye-bye Terima kasih telah menonton!